Syederalun, pelaksanaan sholat tarawih perdana di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang diadakan rutin setiap bulan Ramadan oleh Dayah Raudatul Quran Tungkub Aceh Besar berlangsung istimewa karena dihadiri oleh imam sekaligus penceramah dari Palestina Syekh Ba'al dan Lutfi Hamdan Muhaisin pada Senin 11 Maret 2024 Kedatangan Syekh tersebut dalam rangka silaturahmi dan safari dakwah Ramadan Syekh dari Palestina bersama yayasan sinar dakwah yang akan berkeliling ke Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidi, Aceh Barat Daya, dan Luxmawai Kedatangan Syekh Ba'al dan Lutfi Hamdan Muhaisin disambut antusias oleh lajenah dakwah Raudatul Quran atau LDRQ dan jamaah sholat tarawih Setelah pelaksanaan sholat tarawih dan witir, Syekh Ba'al dan Lutfi Hamdan Muhaisin berceramah tentang bulan Ramadan hingga menjelaskan kondisi terkini Palestina yang diterjemahkan oleh Indra Kurniawan selaku bagian dari sinar dakwah yang membawa Syekh tersebut Serambinus.com berkesempatan mewawancarai Syekh Ba'al dan Lutfi Hamdan Muhaisin yang dibantu diterjemahkan oleh Indra Kurniawan bertanya tentang bagaimana Syekh tersebut bisa berada di luar Palestina sedangkan saat ini calur keluar masuk di Palestina ditutup dan informasi apa yang belum diberitakan oleh media yang seharusnya penting untuk diketahui oleh dunia Berikut wawancara serambinus.com dengan Syekh Ma'al dan Lutfi Hamdan Muhaisin Bersama adalah Syekh menyampaikan bahwa bantuan dari manapun agak sulit untuk masuk termasuk dari darah, dari laut seperti itu makanya mungkin tadi juga pertanyaannya adalah bantuan tersebut akhirnya disawarkan melalui udara seperti itu nah, perihal berikutnya adalah bagaimana sebetulnya kondisi beliau saat ini kenapa musuh sampai Indonesia, Alhamdulillah beliau berasal dari Kod Yudis dan namun saat ini sebelum perang kemarin itu mereka memang beliau ini sedang berada di luar Palestina itu mungkin di luar Palestina beliau juga menyampaikan bahwa orang yang saat ini berada di dalam Palestina atau di Gaza khususnya itu sangat sulit untuk bisa keluar dari Gaza bahkan sampai orang-orang yang saat ini menjadi korban bahkan untuk korban yang luka-luka berat seperti itu itu pun sangat sulit karena perbatasan saat ini tidak dengan mudah untuk bisa keluar masuk seperti itu itu mungkin bahkan naik selamat menikmati 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 download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia